Intro Peternakan di Indonesia semakin tahun semakin meningkat Hal ini dibuktikan bahwa setiap tahun permintaan pakan ternak semakin tinggi Peternakan ayam di Indonesia semakin bersifat konvensional Untuk pemberian pakan dilakukan secara manual Yaitu menuang pakan ke dalam tempat pakan ayam secara satu persatu Untuk meningkatkan hasil produksi ayam Salah satu faktor yang diperhatikan adalah Waktu pemberian pakan yang tepat dan teratur Apabila satu peternakan memiliki jumlah ayam dan kandang yang besar Sering menjadi kendala untuk menjaga pola pakan ayam sepanjang waktu Selain itu, saat pemberian pakan pada ayam juga memerlukan waktu yang banyak Permintaan ternak ayam untuk alat mendukung dalam kegiatan peternak saat tinggi Diharapkan ada suatu alat yang membantu mempermudah kegiatan peternak Sehingga usaha peternak ayam lebih produktif dan efisien Dengan perkembangan teknologi mekanik yang semakin maju Fungsi dari tangan manusia dapat digantikan dengan sistem robot Yaitu dengan mengkombinasikan beberapa motor yang dikontrol oleh mikrokontroller Dengan sistem robot tenaga dalam usaha peternak ayam dapat berkurang Tetapi hasil produksi lebih meningkat Selain itu, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat Hampir semua aspek kehidupan menggunakan layanan internet Dari yang awalnya menggunakan jaringan kabel Sekarang sudah berkembang dengan adanya teknologi tanpa kabel Atau yang lebih dikenal dengan wifi Dewasa ini, perkembangan wifi sangat berkembang pesat Dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyedia jasa wifi Seperti hotspot komersil, bahkan kampus-kampus dan juga instansi swasta Maupun pemerintah juga sudah menggunakan wifi pada jaringannya Dengan ini, masyarakat sangat dimudahkan dalam mengakses internet Tanpa harus menggunakan kabel Yaitu dengan teknologi hotspot wifi Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi mekanik Dan teknologi informasi Maka kita dapat mengendalikan robot dari jarak jauh atau wireless Dengan menggunakan smartphone Android Disini saya akan menjelaskan alur dari Arduino Yang pertama ketika dimulai Maka akan menginisialisasi software serial, Arduino JSON, sensor, dan aktuator Disini akan mengambil data berupa boolean start mesin dari NodeMCU SP8266 Akan menjalankan proses start mesin Nah disini ada pilihannya Jika kondisi mesin false Maka dia akan mengambil data dari NodeMCU itu Tapi ketika sudah true Maka akan mengirim data boolean status mesin true ke NodeMCU SP8266 Kemudian menjalankan proses motor gerbang akan menutup Selanjutnya menjalankan proses motor conveyor akan menyala Setelah motor conveyor menyala Maka akan menjalankan proses input sensor conveyor wadah Selanjutnya menjalankan proses decision Decision ini berisi sensor conveyor wadah itu Jika kondisinya low Sama dengan low Maka dia akan menuju proses selanjutnya Nah tetapi jika high karena logikanya dual Dia akan kembali ke motor conveyornya akan berputar terus Hingga kondisinya high Maka akan kembali disini ya Ini jika ya Maka akan membaca Akan menjalankan proses motor conveyornya akan mati Selanjutnya menjalankan proses motor getarnya menyala Proses selanjutnya input sensor berat Setelah input sensor berat akan menjalankan proses Sensor beratnya ini jika masih false Maka motor itu akan bergetar terus Hingga motor getarnya itu menjadi high Jika sudah high maka akan menjalankan proses Motor pakan getarnya akan mati Ketika sudah mati akan menjalankan proses Motor servo akan bergerak menuang Selanjutnya akan Itu ada jedanya 3 detik setelah menuang itu Setelah jeda 3 detik akan menjalankan proses Motor servo Menuang Yang sudah menuang tadi ke posisi awal Jika sudah seperti kondisi awal Maka dia akan menjalankan proses Motor conveyor akan menyala lagi Dan menjalankan proses sensor conveyor posisi awal Jika motor conveyor itu sudah posisi awal sudah mendeteksi Dia akan menjalankan proses selanjutnya Jika belum maka dia akan menjalankan proses disini Input sensor conveyor ada dan selanjutnya Sampai kondisinya itu High Maka ya Jika sudah high Dia akan menjalankan proses Motor gerbangnya itu akan membuka Dan mengirim data berupa bolehan status mesin false Ke not mco esp8266 Nah itu proses sudah selesai Tapi jika Anda ingin mengulang lagi Jika ya Dia akan langsung menuju ke Nah kesini Mengambil data lagi Sampai Jika tidak Maka akan selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini saya akan menjelaskan Flow chat Dari nodem MCU ESP8266 Jadi ketika Nodem itu dinyalakan Atau disini Ibaratkan Ditulis dengan mulai Maka akan menjalankan proses inisialisasi Yang pertama Inisialisasi ESP8266 ESP8266 Wifi Kemudian database Firebase Yang ketiga Network Time Protokol Atau NTP client Kemudian buat Whatsapp Kemudian software Serial Arduino Arduino Disson Timer Dan sensor Setelah melakukan proses inisialisasi Maka akan Menjalankan proses Desisi Nah desisi ini Berisikan proses Apakah Wifi sudah terkoneksi Jika belum Maka menjalankan proses Pengkoneksian Wifi Pengkoneksian Pengkoneksian Wifi Disini Akan dijelaskan Lebih lanjut Pada saat Pengkoneksian Alat Yaitu ada Yang namanya Fitur Wifi Manager Nah kemudian Jika Wifi Sudah Terkoneksi Ini Sudah ya Maka akan Menjalankan proses Input data Dari Sensor Ultrasonic Nah Sensor Ultrasonic Ini digunakan Untuk Mengukur Ketinggian Pakan Ketinggian Tangki pakan Nah dari Data Jarak ini Akan Di mapping Atau di konversi Menjadi data Persentase Yaitu ini Menjalankan proses Mengkonversi Data jarak Menjadi data Persentase Level Tangki pakan Jadi di mapping Jadi misalkan Datanya itu Jarak terjauhnya 30 cm Dan jarak Tertingginya 3 cm Jadi 3 cm Eh 30 Dikurangi 3 sama dengan 27 Jadi ketika 3 cm itu Persentasenya 100% Ketika di 30 cm Dan seterusnya Itu akan menjadi 0% Setelah Pengkonversi Data Kemudian Masuk Ke proses Input Data Suhu Dan Data Kelembapan Udara Dari Sensor DHT Kemudian Menjalankan Proses Mengirim Data Persentase Level Tangki pakan Data 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 Suhu Data Kelembapan Udara Ke database Firebase Kemudian Menjalankan Proses Desisi Apakah Level Tangki pakan Lebih Kecil Atau Sama Dengan 20% Jika Ya Maka Akan Mengirimkan Notifikasi Ke WhatsApp Jika Tidak Maka Akan Mengambil Data Kontrol Dari Firebase Data Kontrol Disini Berisikan Untuk Yang Manual Start Mesin Untuk Yang Otomatis Berupa Jadwal Jadwal Satu Dan Jadwal Dua Setelah Itu Menjalankan Desisi Lagi Yaitu Desisi Mode Modenya Ini Otomatis Atau Manual Nah Ini Data Kontrol Termasuk Data Kontrol Juga Mode Jika Manual Maka Akan Menuju Ke A Dari A Ini Menjalankan Desisi Lagi Setelah Data Mode Diambil Menjalankan Desisi Lagi Apakah Start Mesin Itu True Jika Jika Tidak True Maka Akan Kembali Kedih Kedih Menjalankan Proses Wifi Sudah Terkoneksi Dan Lain Sebagainya Kemudian Jika Ya Maka Akan Menjalankan Proses Desisi Yaitu Persentase Level Tanggip 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 Pakan Maka 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 Mengirimkan Data Start Mesin False Ke Database Firebase Dan Mengirimkan Notifikasi Whatsapp Nah Notifikasinya Ada Dua Ada Yang Ini Kalau Yang Ini Notifikasinya Berupa Notifikasi Bahwa Pakan Telah Mencapai 20% Isinya Berkurang 20% Atau Atau Kebawah Jadi Isinya 20% Kebawah Kalau Yang Ini Mengirimkan Data Teks Notifikasi Persentasenya Di Bawah 10% Dan Tidak Akan Menyalakan Mesin Jika Persentase Level Tanggip Akan Lebih Besar Daripada 10% Maka Akan Menjalankan Proses Mengirim Data Start Mesin True Ke Arduino Uno Kemudian Mengirim Data Start Start Mesin False Ke Database Firebase Nah Disini Bedanya Untuk Yang Di bawah 10% Tidak Mengirimkan Perintah Ke Arduino Uno Jika Jika Di atas 10% Maka Mengirimkan Perintah Ke Arduino Uno Setelah Mengirimkan data Status Mesin False Ke Database Firebase Kemudian Menjalankan Proses Mengambil Data Status Mesin Dari Arduino Uno Setelah Itu Menjalankan Desisi Proses Desisi Yaitu Status Mesin Apakah True Jika Tidak True Maka Dia Akan Kembali Lagi Mengambil Data Dari Arduino Uno Sampai Mendapatkan Kesamaan Status Mesin Jika Sama Sama True Maka Akan Mengirim Data Status Mesin True Ke Database Firebase Kemudian Setelah Mengirim Dia Mengambil Data Lagi Status Mesin Dari Arduino Uno Kemudian Menjalankan Proses Desisi Apakah Status Mesin False Jika Tidak Dia Akan Terjadi Loop Disini Mengambil Data Terus Sampai Datanya Ini Sama Jika Status Mesin Sudah Sama Sama False Maka Dia Akan Mengirimkan Data Status Mesin False Ke Database Firebase Kemudian Juga Mengambil Data Waktu Dari Network Time Protokol Atau NTP Data Waktu Disini Digunakan Untuk Menampilkan Nyalan Mesin Terakhir Jadi Nanti Ada Hari Dan Jam Setelah Itu Mengirim Data Oh Ya Ini Setelah Mengambil Data Waktu Dia Akan Mengirimkan Data Nyalan Mesin Terakhir Ke Database Firebase Kemudian Kemudian Kembali Ke C C Disini C C C C Disini Disini Jika Melakukan Perulangan Lagi Maka Akan Kembali Ke D Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Jika Tidak Ada Perulangan Maka Selesai Kembali Lagi Ke Mode Tadi Mode Manual Sekarang Masuk Mode Otomatis Jika Modenya Ini Otomatis Dia Akan Pergi Ke B Ke B Disini Akan Menjalankan Proses Mengambil Data Waktu Dari Network Time Protocol Atau NTP Setelah Melakukan Desisi Data Waktu NTP Apakah Sama Dengan Data Waktu Periode Pertama Yang Telah Di Input Dari Android Data Waktu Periode Pertama Dan Periode Kedua Ini Juga Termasuk Data Kontrol Data Kontrol Ini Jadi Mengambilnya Sekaligus Setelah Itu Jika Data Waktu Pertama Atau Data Waktu Kedua Itu Sama Jadi Data Waktu NTP Itu Sama Dengan Periode Pertama Itu kan Berarti Ya Begitu Juga Dengan Data Waktu NTP Sama Dengan Data Waktu Periode Kedua Itu Ya Jika Ya Maka Akan Menjalankan Proses Desisi Lagi Seperti Yang Di Manual Tadi Persentase Level Tangkipakan Lebih Besar Daripada 10% Jika Jika Tidak Maka Akan Mengirimkan Data Text Notifikasi Ke Bot Whatsapp Bahwa Mesin Tidak Dapat Dinyalakan Jika Persentase Level Tangkipakan Berada Di Atas 10% Maka Akan Menjalankan Proses Mengirim Data Stat Mesin True Ke Arduino Uno Setelah Itu Menjalankan Proses Mengambil Data Status Mesin Dari Arduino Uno Kemudian Menjalankan Proses Desisi Nah Desisi Ini Sama Seperti Yang Di Manual Tadi Apakah Status Mesin True Jika Tidak Maka Akan Mengelub Disini Kembali Lagi Menjalankan Proses Pengambilan Data Status Mesin Dari Arduino Uno Jika Data Yang Diterima Sudah True Maka Dia Akan Mengirimkan Data Status Mesin True Ke Database Firebase Setelah Itu Setelah Pengiriman Ke Database Firebase Database Untuk Status Mesinnya Kemudian Mengambil Kemudian Menjalankan Proses Mengambil Data Status Mesin Dari Arduino Uno Apakah Status Mesin Itu False Jika Tidak Dia Akan Terjadi Looping Disini Mengambil Lagi Mengambil Lagi Jika Sudah Sama False Status Mesin Yang Dikirimkan Sudah False Maka Dia Akan Mengirim Data Status Mesin False Ke Database Firebase Kemudian Mengambil Data Waktu Dari Network Time Protocol Atau NTP Setelah Itu Menjalankan Proses Mengirim Data Nyalam Mesin Terakhir Ke Database Firebase Nyalam Mesin Terakhir Ini Diambil Dari NTP Ini Tadi Kemudian Masuk Ke C C Disini Menjalankan Proses Perulangan Apakah Terjadi Perulangan Atau Tidak Jika Ya Maka Akan Mengulang Kembali Ke D Jika Tidak Maka Akan Selesai Begitu Juga Untuk Yang Ini Status Start Mesin True Jika Tidak Kembali Ke D Begitu Juga Ini Jadi Setelah Mengirim Data Text Dia Kembali Ke D Begitupun Ini Juga Jika Data Waktu Tidak Sama Dengan Data Waktu NTP Maksudnya Data Jadwal Tidak Sama Dengan Waktu Data Waktu NTP Maka Akan Kembali Ke D Juga Kurang Lebih Penjelasan Floor Chart Dari Nordem MCU Seperti Itu Terima Kasih Apabila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Karena Disini Masih Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Disini Saya Menjelaskan Flowchart Dari Aplikasi Pemberi Pakan Ayam Telur Yang Ada Di Android Ketika Aplikasi Dijalankan Maka Akan Menjalankan Proses Inisialisasi Sistem Dan Database Firebase Kemudian Kita Menjalankan Proses Input Tombol Monitoring Kemudian Menjalankan Desisi Apakah Tombol Monitoring True Jika Ya Maka Menuju Ke A Jika Tidak Maka Menjalankan Input Tombol Mode Manual Kemudian Menjalankan Desisi Tombol Mode Manual Apakah True Jika True Atau Ya Maka Akan Menuju Ke B Jika Tidak Akan Menjalankan Proses Input Tombol Mode Otomatis Kemudian Menjalankan Proses Tombol Mode Otomatis Apakah True Atau Tidak Jika Tombol Mode Otomatis True Atau Ya Maka Akan Menuju Ke C Jika Tidak Dia Kembali Lagi Ke Input Tombol Monitoring Berulang Jika Tidak Ada Yang True Dia Akan Loop Disini Kemudian Jika Tombol Monitoring True Dia 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 Menuju Ke A Di Note A Di Poin A Ini Akan Menjalankan Proses Mengambil Data Monitoring Dari Database Firebase Dan Ditampilkan Pada Layar Monitor Android Kemudian Menjalankan Proses Desisi Apakah Monitoring Lagi Atau Tidak Jika Ya Dia Akan Mengambil Data Lagi Ditampilkan Dan Decision Lagi Ini Loop Terus Jika Ya Jika Tidak Maka Akan Menjalankan Proses Desisi Perulangan Yaitu Apakah Ingin Diulang Lagi Atau Tidak Jika Ingin Diulang Lagi Atau Ya Dia Akan Menuju Ke D Jika Tidak Ingin Diulang Maka Selesai Kemudian Jika Tombol Mode Manual True Berarti Ya Dia Akan Menuju Ke B Di Poin B Menjalankan Proses Input Tombol Nyalakan Mesin Kemudian Menjalankan Desisi Tombol Nyalakan Mesin Apakah True Apakah Jika tidak Dia akan Loop Di sini Jika Ya Maka Mengirimkan Data Mode Yaitu Mode Manual Kemudian Data Start Mesin True Ke Database Firebase Setelah itu Menjalankan Proses Monitoring Yang Telah Dijelaskan Tadi Kemudian Jika Tombol Mode Otomatis True Maka Akan Menuju Ke C Di Poin C Akan Menjalankan Proses Input Periode Pertama Atau Periode Kedua Input Periode Pertama Dan Periode Kedua Setelah Menjalankan Input Ada Di Sisi Lagi Apakah Periode Pertama Itu Kosong Atau Periode Kedua Kosong Jika Salah Satu Kosong Atau Keduanya Kosong Maka Dia Akan Terjadi Loop Disini Jika Tidak Kosong Maka Dia Menjalankan Proses Input Tombol Set Setelah Itu Menjalankan Proses Desisi Tombol Set Apakah True Jika Tidak Maka Dia Akan Loop Disini Jika Ya Maka Mengirimkan Data Mode Mode Disini Yang Dikirimkan Mode Otomatis Yang Pertama Yang Kedua Data Periode Pertama Yang Ketiga Data Periode Kedua Dan Itu Dikirimkan Ke Database Firebase Selanjutnya Menjalankan Proses Monitoring Yang Sudah Dijelaskan Tadi Untuk Perulangan Perulangan Dari Semua Proses Tadi Akan Berakar Disini Akan Berujung Disini Perulangan Jika Ingin Diulang Maka Dia Akan Kembali Ke D Yaitu Ini Menjalankan Proses Dari Awal Input Tombol Monitoring Dan Seterusnya Jika Tidak Ada Perulangan Maka Dia Akan Selesai Sekian Penjelasan Flowchart Aplikasi Pemberi Pakan Ayam Petelur Yang Ada Di Android Apabila Ada Salahnya Mohon Maaf Karena Masih Belajar Terima Kasih Oke Disini Saya akan Menjelaskan Plot Chat Aplikasi Bot WhatsApp Ketika Bot Dijalankan Maka Akan Menjalankan Inisialisasi Sistem Dan Bot WhatsApp Kemudian Menjalankan Proses Mengambil Data Text Notifikasi Dari Bot WhatsApp Setelah itu Menjalankan Proses Di Sisi Apakah Ada Data Jika Tidak Ada Dia Akan Loop Disini Jika Ada Data Maka Akan Ditampilkan Di Layar Android Berupa Notifikasi Pesan Masuk Kemudian Menjalankan Proses Perulangan Jika Ya Dia Akan Kembali Lagi Ke Awal Jika Tidak Maka Dia Akan Selesai Sekian Penjelasan Flotat Aplikasi Bot WhatsApp Terima Kasih Apabila Ada Salahnya Mohon Maaf Karena Masih Belajar rian B59 Bay Black цвет alt espaço Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. turun kayak gini Terus kalau naik seperti ini nah hanya naik naik turun juga bisa ini lalu Sobat Ekom saatnya pengujian motor sepo kita set derajat awalnya lu posisinya 10 derajat dan derajat seposisi terakhirnya itu 150 derajat kalau sudah sampai 150 maka akan kembali ke 10 kita lihat di-demonitor kita putus lagi hai 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 ya ini motornya mulai bergerak nah ini nanti posisi akhirnya seperti ini nah ini 150 dia kembali ke 10 derajat posisi awalnya terima kasih selanjutnya kita saatnya pengujian komunikasi serial antara not mcu dan arduino nah berhubung not mcu nya sudah terhubung dengan android maka kita trijet nya dari android aplikasi ini ya kalau kita tekan tombol ini maka akan muncul tulisan di monitor ini status mesin nya nanti nah ini start mesin sama dengan satu atau true dan ini umpan balik antara arduino mengirim ke not mcu halo sobat ekom sekarang waktunya kemudian sensor ultrasonic yang digunakan untuk mengukur levelnya tanki yang pertama kita menguji saat tanki nya keadaan kosong dimonitor terlihat seperti ini nah saat tanki kosong pembacaan dari sensor ultrasonic nya 29 cm tanki nya ini nah itu dikasih ganjil ini untuk keadaan kosongnya jadi pengkerucutannya tidak dihitung jadi ini dianggap kosong tanki keadaan kosong selanjutnya kemudian pembacaan sensor ultrasonic dalam keadaan tanki penuh sini mas ya dari teorinya ultrasonic ultrasonic tidak bisa membaca dalam keadaan tanpa ruang pantul seperti ini jadi kita memberikan ruang pantul sekitar 3 cm dari ujung sini ini dianggap penuh tanki nya silahkan mas dilihat monitornya berapa pembacaan nya 1 cm 1 cm oke terima kasih halo sobat cekong sekarang kita pengujian sensor DHT dengan apakah pembacaan sensor DHT dengan sensor yang sudah jadi pabrikan telah mendekati sama atau tidak sekarang kita buktikan sensornya ini teman-teman DHT nya nah ini dan hasil membacaan nya ini sekitar 8 untuk kelembapan udara sekitar 86,40% untuk temperaturnya 25,90 dan 26,5 derajat celcius untuk temperaturnya sekian terima kasih halo sobat cekong sekarang pengujian pengambilan data waktu dari NTP client saya akan sini mas siap data waktu telah diambil dan ditampilkan di serial monitor jam 005948 nah waktunya ini 0059 aduh-aduh datanya sudah sama oke terima kasih halo sobat cekong sekarang kita akan melakukan pengujian pengambilan data kontrol dari database firebase silahkan data kontrol yang diambil ini mode mesin mode 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 mesin start mesin periode pertama periode kedua ini sudah sama dengan ini mode nya manual periode nya 13 ke-2 periode pertama jam 7 start mesinnya false nah kalau disini false itu ditulis dengan 0 sekarang kita ubah untuk membuktikan apakah ini berjalan aduh-aduh mas ini kan manual ya kita janti otomatis aduh baru nah ini perubahannya ini dari manual dia terus otomatis kemudian kita ganti yang ini misalkan jam 10 10 sama 7 jadi nah ini 10 sama 7 oke yang ini kita ganti jam 8 disini terbaca 8.10 periode pertamanya jam 8 periode keduanya jam 10 kemudian untuk start mesin start mesin disini false ya kita true oke setelah terbaca start mesin jadi 1 1 ini true oke terima kasih di 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 baru sekarang kita akan menguji pengiriman data dari not kedu ke firebase database silahkan ke sini mas ini untuk perwakilan saja jadi yang kita kirimkan data suhu dan kelembapan nah ini ini adalah hasil pembacaan sensor DHT suhunya 25,80 kelembapannya 86,80 di database juga seperti itu kelembapannya nah ketika kuning itu ada perubahan data suhunya 25,8 87 di sini 87 pastinya nah ya jadi bisa dikatakan ini sudah berhasil untuk pengiriman data ke database firebase oke terima kasih halo sobat cekom sekarang saatnya pengujian komunikasi antara not mcu dengan perdu ini karena karena not mcu sudah terhubung dengan database maka kita akan men-trigger dari sini ini adalah start mesin ini adalah kondisi start mesin dari not mcu setelah di trigger nanti ini akan berubah nah ini oke status mesin diterima dari arduino true ini adalah callback dari arduino ketika ketika arduino telah menyelesaikan tugasnya maka status mesinnya akan menjadi 0 lagi status mesin terima dan menjadi 0 oke terima kasih halo halo sobat sekol sekarang saatnya penujuan fitur wifi manager nah wifi manager itu untuk mengkonekkan ke antara not mcu nya dengan wifi router kalau di komputer tampilannya seperti ini kalau di hp kita harus mengkonekkan mengkonekkan ke robot apap robot apap ini adalah pancaran dari mcu nya setelah terkoneksi dengan wifi kita masuk ke sini orang lebih sama ya teman sama jadi disini kita masuk ke menu konfigur wifi silahkan dipilih wifi yang ada karena disini wifi nya kita klik kemudian dimasukkan password setelah itu di save kita tunggu sampai pancaran wifi dari not mcu nya mati sudah tidak ada teman teman jadi bisa dikatakan not mcu sudah terkonek dengan wifi terima kasih halo sobat ekom sekarang kita akan melakukan pemujian notifikasi apabila tampi pakannya telah habis untuk yang pertama kita menguji notifikasi saat level tangki di bawah 10% kita coba nyalakan nah dia tidak tidak mau nyala ada notifikasi peringatan 2 level tangki pakkan tinggal di bawah 10% robot tidak dapat diaktifkan dan segera isi tangki kembali halo sobat tekok disini melanjutkan yang tadi pengusian notifikasi ketika level tangki pakkan di bawah 20% nah level tangki pakkan sekarang tinggal 12% nah ini menguji notifikasi peringatan 1 jadi antara 10% sampai 20% kita coba ya teman-teman kita nyalakan mesin oke disini sudah terdapat peringatan 1 level tangki pakkan tinggal di bawah 20% segera isi tangki pakkan kembali nah disini perbedaannya untuk level tangki pakkan 1 untuk peringatan 1 mesin masih dapat aktif 1 putaran penuh nah ketika mencapai peringatan 2 maka mesin tidak akan menyala hanya memberi notifikasi saja terima kasih halo sobat ekom kita akan menguji pengiriman data ke Firebase dari aplikasi ke database di sini kita akan menguji pengiriman data kontrol ini data sebelumnya seperti ini oke kita masuk ke mode manual ketika di klik nanti akan berubah status start start mesinnya menjadi true kita coba lagi ini di aur saja ini ya teman-teman ini ketika di klik to dia akan berubah ini data kontrol 1 kemudian untuk mode otomatis ini periode keduanya jam 13 periode pertamanya jam 7 kita akan mencoba memasukkan ngawur saja jam 2 sama jam 16 ini ya dulur ya kita set dia berubah halo sobat tekom sekarang kita akan menguji pengambilan data monitoring dari database ini masih ini dimonitor terlihat seperti ini mode nya otomatis jam nya seperti tadi ini telah diambil untuk membuktikan bahwa ini bisa mengambil data dari database kita coba kita ganti ini kelembapan ini 72,5 kita ganti 34 dia akan berubah kemudian untuk yang suhu kita ganti 78 dia berubah jadi bisa dikatakan untuk pengambilan data monitoring telah berhasil terima kasih ini ini saatnya pengujian keseluruhan antara software maupun hardware nya pertama pastikan hardware nya terkonek dengan listrik 220 setelah hardware terkonek dengan listrik 220 selanjutnya kita akan melakukan pengkoneksian hardware dengan wifi selanjutnya mengkoneksikan hardware dengan wifi yang ada yang akan dipakai kita cari wifi yang dipancarkan oleh hardware yaitu ini robot apap kita klik oh keliru kita tunggu akan muncul halaman pengkoneksian ke wifi setelah muncul halaman wifi manager kita klik konfigur wifi setelah itu kita cari wifi mana yang ingin dikoneksikan dengan hardware kita karena bisa adanya wifi nya ini bawono kita klik bawono kemudian memasukkan password nya setelah itu setelah itu kita save kemudian masuk ke menu wifi lagi tunggu sampai pemancar dari wifi robot apap hilang sampai sampai wifi ini hilang pancaran dari hardware hilang ya sudah hilang jika sudah hilang itu tandanya hardware kita sudah terkonek dengan wifi yang kita inginkan tadi oke setelah terkoneksi dengan wifi yang kita inginkan tadi dan hardware sudah dipasangkan ke listrik dicolokkan ke listrik saatnya kita melakukan pengujian terhadap pengontrol pengontrolnya yaitu software nya apakah bisa berfungsi normal apakah bisa mengontrol hardware nya kita buka aplikasi yang bernama ini apap kita klik oke aplikasi sudah terbuka disini ada dua mode yaitu mode manual dan ini ada mode otomatis di dalam mode manual itu bersifat seperti remote televisi jadi sekali eksekusi del itu langsung beriaksi alatnya dia akan memberi aksi kalau untuk yang mode otomatis dia sistemnya penjadwalan nanti di dalam menu mode otomatis ada dua jadwal yaitu jadwal satu dan jadwal dua terserah mau diisi jam berapapun sekarang kita masuk ke mode manual dulu sesuai tulisan disini ya pada mode ini mesin dinyalakan secara manual dengan menekan tombol di bawah ini jadi ketika ditekan nanti diklik itu langsung beriaksi alatnya yang disana kita coba ya teman nyalakan mesin oke langsung dia masuk ke mode monitor ketika gerbang sudah bergerak maka status mesin akan berubah menjadi true yang menandakan bahwa mesin sudah bekerja disini juga terdapat mode yang digunakan yaitu mode manual juga ada indikator level tank dipakar pakan dan nyala mesin terakhir status mesin dan ada dua tambahan lagi yaitu suhu dan kelembapan seperti ini kita tunggu sampai selesai menggori pakan terakhir terakhir selamat menikmati selamat menikmati setelah proses selesai maka status mesin akan menjadi default ini menandakan berarti mesin sudah bekerja normal level tanknya juga sudah turun tadi 29 menjadi 26 oke sekian selanjutnya kita masuk ke mode otomatis kita klik di menu disini kita masuk mode otomatis nah disini kita akan memasukkan jadwal karena ini sifatnya pengujian kita hanya menguji dengan selang waktu 5 menit saja jadi kita set di jam berapa ini 19.28 kita set di 19.29 sama eh 30 aja sama 35 oke kemudian kita klik set nah dia akan masuk ke menu monitor eleman monitor di eleman monitor ini ada perbedaan penampilan jadwal 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 1 dan jadwal 2 ini jika mode mesin otomatis level tanki sama seperti tadi nyala mesin terakhir seperti tadi status mesin seperti tadi dan ada dua indikator tambahan yaitu suhu dan kelembapan udara kita tunggu kalau jamnya ini 19.30 dia akan menyala nah dia akan menyalakan udah berhasil untuk catwalk pertama ayah 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 kita cut lagi sampai mendekati jam 19.35 aja biar tidak menyita waktu oke kembali lagi jam menunjukkan pukul 19.34 ini dia akan mengeksekusi jadwal kedua yaitu 19.35 kita tunggu sampai mesinnya menyala dan nyala mesin terakhir menunjukkan kamis hari ini 19.32 yaitu sebelumnya tadi kita tunggu sudah 19.35 sudah berhasil berjalan misalnya status mesin true jadi kalau kita tunggu sudah dikepaskan Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oke pengujian hari ke-3 untuk jadwal ke-2 Sekarang untuk jadwal ke-2 jauh dia ke-5 Sekarang ke-5.59 Sekarang ke-5.00 Sekarang ke-5.00 Sekarang ke-5.00 Sekarang ke-5.00 selamat menikmati 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 belum ada selamat menikmati bekas selamat menikmati selamat menikmati Oke, sudah saya melucu Masanya sudah menelak Masanya sudah menelis 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 Oke sekarang untuk pengujian kedua hari kelima jatah kedua selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 terlihat video karena tiduran karena aja jam 1 tapi jika dilihat dari mangkoknya ini terisi semua hampir rata lah di monitor juga terlihat nyalanya terasa 1306 tapi sudah berjalan sebenarnya cuma saya ke tiduran nanti tidak video alarmnya mati Oke teman-teman terima kasih hai hai Terima kasih. 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 Terima kasih.